Tanya penyakit autoimun. 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 Ini asalnya juga Ida penyakit polip. Kayaknya penyakit mulu deh. Orang dateng juga dari perut. Makanya lu sakit mulu. Ya itu polipnya ada di usus. Autoimun juga itu. Oh ada hubungannya. Ya udah diambil kemarin. Alhamdulillah. Autoimun itu dijelasin lagi deh dikit. Autoimun tuh penyakit ya aku baru tau di 2018. Gara-gara aku ke dokter terawan. Mau DSA. Pas dicek. Kalo punya autoimun tuh gak boleh. Bener ternyata dicek udah autoimun. Nah dari situ. Ternyata aku tuh dari SMA tuh suka. Merah-merah rash gitu loh. Gatul, gatul, gatul. Dipikir alergi aja. Aku pikir mengalergi ntar ilang, ilang, ilang. Ternyata aku. Autoimun. Jadi autoimun tuh apa? Aku tuh dari SMP udah minum obat diet. Oh udah ketergantun. Oh itu efeknya itu. Gara-gara SMP tuh gemuk. Gede bubur banget. Pernah gendut emang? Dibully terus gitu. Jadi aku sekolah pindah-pindah gara-gara gak tahan. Dibully. Aduh tuh bullian tuh bisa efeknya ya. Iya bener. Terus hubungannya dengan autoimun? Udah kan kebanyakan minum obat diet, obat biar kurus. Dari SMP sampe aku setelah hamil arsi aku baru berhenti. Bayangin. Hah? Lama banget itu? Ya makanya. Nah kalo orang kena autoimunnya dirasa. Khususnya bocor. Autoimun tuh ada 145 macem sayang. Jadi beda-beda. Ada kalo yang udah kelupus. Udah yang lebih yang hidrat. Nah aku ini masih bisa di. Kadang-kadang makanya mukaku, badanku tetep beratnya sama. Mukaku tuh kadang-kadang bengep. Kadang mata bengkak. Kadang apa. Ya itu pengaruh obat. Oke oke. Tapi untung ketahuan ya. Iya alhamdulillah. Sudah habis berapapun untuk pengobatan autoimun ini yang sampe ke Singapura dan Turki juga ya? Iya namanya pengobatan. Di PR ya. Aku gak pernah mau hitung-hitung ya karena. Sehat itu mahal. Gak ada obatnya. Beratusan juta? Bener. Ya engga maksudnya sehat itu mahal aja. Buat aku yang gampang penyakitan kayak. Kamu tau gak aku tuh pernah kena meningitis yang 2012 itu. Yang 2012 yang aku sampe disuntik di kepala dan lain-lain. Itu gara-gara aku orangnya kalo sakit tuh cepet penanggulangannya gitu loh. Makanya aku selamat 3 bulan kan rumah sakit. Ih bener banyak banget penyakitnya ya. Ih jangan gitu dong. Tetapnya hebatnya semuanya ditangani dengan tepat. Alhamdulillah. Dan serem-serem lagi.